selamat datang di HSB berkarya kita sekarang lagi menggiling padi ini kita selesai pesta dimana di Litongnihuta kalau pesta pihak hula-hula membawa sipirnitodi yaitu padi parbuepir jadi ini ada sekitar 25 karung besar ini yang isi enam kaleng ini sudah digiling sebagian nah sekarang gilingan padi sudah gilingan padi berjalan ini dioplet dibuat mesinnya dan diatur sedemikian rupa untuk bisa menggiling nah ini dedaknya sudah tiga karung jadi ini setelah dijemur penggiling padinya datang ke rumah jadi tidak capek-capek lagi mengangkut ke tempat mesin padi tetapi ini sudah datang untuk menggiling ke rumah jadi demikian sistemnya sekarang menggiling padi tidak harus pergi lagi ke tempat penggilingan padi tetapi sudah mesin berjalan nah ini dia diatas lagi menumpahkan padinya dan sudah lumayan banyak digiling ini ini tadi ada 25 karung besar isi 6 kaleng kemungkinan ada ini sekitar 50 kaleng padi nah ini hasil dari pesta yang dibawa oleh hula-hula nah ini didaknya juga bagus sekali sangat halus nah ini dia sebelumnya ini nampaknya adalah oplet angkot yang dirangkai khusus untuk menggiling padi mesinnya di dalam nah ini dia ini dimodifikasi opletnya untuk menjadi mesin padi mesinnya dibuat di dalam jadi ketika hujan pun datang ini cepat bisa ditutup atau tidak basah mesinnya karena di dalam mobil nah ini dia lagi masih ada beberapa karung lagi di sana berasnya sudah ada empat lima karung kali empat kaleng sudah dua puluh kali ini nah demikian sekarang tidak susah-susah lagi petani untuk mengangkut badinya ke tempat penggilingan padi tetapi penggiling padi sudah datang ke rumah nah ini dia dan mesinnya juga lumayan cepat untuk menggiling kurang tahu saya berapa PK ini nah ini dia hasilnya berasnya sudah diikat tidak ada berapa karung ini nah sudah mau siap oke demikian kita tunjukkan cara sekarang penggilingan padi sudah simpel datang ke rumah padinya atau berasnya juga cantik ini oke salam sihat dari HSB berkarya oke oke Terima kasih telah menonton!